Oke guys, hari ini saya mau jalan untuk latihan atau olahraga badminton di daerah Durian 3, Jakarta Selatan Olahraga ini sih baru lagi dijalanin ya guys Karena kemarin-marin tuh sempet vakum, ada seasonalnya Ramadan, tahun lebaran Ya, kali ini baru mau dijalanin lagi karena teman-teman udah saling kompak untuk kita olahraga badminton kembali Dan ini juga ya olahraga-olahraga ringan yang memang serius nggak serius digelutin ya guys Ya, beneran kendaraan yang kita pakai ini adalah Starlight Capsule di tahun 1995 Yang menemani saya kemana aja Dan ternyata Starlight ini memang bener-bener berpengaruh ataupun berkontribusi tinggi untuk jadi kaki saya kemana saya pergi Oke, jalanan Jakarta untuk sore ini seperti biasa Macet, padat, merayap Ini dari Kuningan Barat Dekat-dekat daerah Mampang ujung lah ya Ini lumayan banget merayap, bahkan sampai stuck gini Motor pun juga diem ya Apa kabarnya mobil ya Mungkin kalau misalnya jaraknya lumayan nggak terlalu jauh gini Paling makan waktu cuma di angka 10 menit ya guys Nggak tau nih, kalau lagi macet gini bisa 30 menitan kali guys Kita juga nggak bosen-bosen ya Buat ngingetin Ya, safety first lah Kalau misalnya berkendara itu Untuk pakai helm Khususnya untuk kayak mobil Karena ada ibu-ibu di sana sebelah kanan Sama anaknya nggak pakai helm Terus juga disini Banyak lah pelanggaran lalu kita seperti ya Tapi yang pakai helm Abang gojeknya juga tuh Walaupun memang agak macet gini Ya, jangan sampai lupa ya Nggak pakai helm Dan untuk yang berkendara Pakai roda empat Atau mobil ya Itu jangan lupa juga pakai safety belt Karena safety belt itu memang benar Menjaga kita dari hal-hal yang Tidak diinginkan Di kendaraan roda empat ya Untuk yang motor ya Memang sebetulnya lebih riskan ya Karena memang tidak ada pelindung bodi Tambahan di seperti luar Kayak macam mobil gini kan ada bodi ya Nah, di motor itu bodinya ya Bodi hanya ramping gitu aja Pas banget sama badan kita gitu Sehingga memang harus benar-benar Jaga banget keselamatan Safety first lah Pakai helm, pakai jaket Kalau perlu ya pakai sepatu juga Karena boot itu atau sepatu Bisa untuk membuat kita aman dan nyaman Dari sisi hal-hal yang tidak diinginkan kembali ya Oke Lumayan ini Jalanan masih padat merayap Apa kabarnya ya Teman-teman kita yang Mungkin dari jauh banget Ya, saya yang dari Mampang aja Wah, kantor Itu pulang ke Depok Bisa diangkat satu jam Setengah lebih lah ya Hampir dua jam lah Itu kalau macet parah begini ya Ya Karena memang sebetulnya Jam office hour pulang sih Kalau saya pulang itu Pulang pergi kantor itu Memang jam-jam lagi Lumayan macet Seada-adaannya kalau bahasa kita sih Nah, macet kayak gini nih ya Mungkin lebih enak atau lebih nyantainya itu Dengerin musik Di radio ataupun di Musik-musik List kesayangan kita Atau ya Mungkin Sambil lihat-lihat Orang yang Lagi sibuk berhulu Ke gilirnya Berkendara Atau lagi lihat Orang-orang yang lagi bengong gitu ya Nah, ini lumayan banget sih Jadi banyak banget inspirasi Banyak banget Apa yang kita lihat Banyak yang kita pikirkan gitu loh guys Kalau di Kendaraan gini Kalau di Roda Empat ya Kebanyakan macet Kebanyakan bengong Sehingga ya Apa aja bisa jadi di Bahan pikiran kita Ini orang kenapa Ini orang kok Bisa ngebut gak jelas Ini orang kok gak pake helm Bahkan ada ibu-ibu nih Yang gak pake helm Di sebelah kiri kita tuh Sama anaknya kecil Nah, itu kenapa Gak pake helm Karena jaraknya deket Gitu kan Ya, mungkin kalau misalnya Teman-teman punya Masukan Bisa Info di video saya Nah, ini juga Menjadikan Suatu Ya Untuk Trik Menghilangkan jenuh Di jalanan Ya, mungkin saya ngobrol-ngobrol Sendiri aja gini nih Semoga Video ini juga bermanfaat Bahwa Memang jalanan Di Jakarta Ya, padat merayap Untuk Yang beroda empat Itu khususnya Ya, lumayan krodit Krodit dalam artian itu Lumayan padat merayap Nah, ini Karena Dari Kuningan Barat Atau Mampang Ujung ini Sampai Ke daerah Ragunan lah ya Itu kurang lebih Ada Satu Dua Tiga Empat Empat Lampu merah Dimana Empat lampu merahnya itu Kurang lebih Merahnya itu Di satu menit setengah Atau ya Kurang lebih Di satu menit lebih lah ya Nah, itu Ijo nya Cuma di angka 30 detik Sehingga Ya Paling cuma Di angka Lima Bukan lima ya Sepuluh sampai Lima belas mobil Kembali merah Bayangkan dari ujungnya Lampu merah aja Kita Sudah keburu merah lagi Dari ijo Ya udah Paling cuma Jarak-jarak 30 meter Kita berhenti lagi Jarak 20 sampai 30 meter Berhenti lagi Seperti itu Karena memang Lampu merahnya Lumayan banget Lama Ijo nya itu Yang sebentar Ya karena memang Perempatan sih Bukan pertigaan Atau perduaan Kalau perduaan itu Ya Perselingkuhan Ya berdua Dengan yang lain Ini kan Memang perempatan Dimana perempatan itu Ujungnya aja Yang udah Lampu merah Dia masih Di tengah Sehingga Yang udah ijo Mau gak mau Dia harus ngalah Atau nunggu dulu nih Sehingga yang Ijo ini Bisa dapet jalan Kalau memang Udah kepatek Sama jalan yang Keburu merah Ya mau gak mau Kita nunggu dulu Gitu loh guys Ini lumayan juga sih Kalau misalnya kita lihat Dari Waktu aja Ini udah di angka 6 menit Saya baru jarak Paling di angka Ya Berapa ya 1 kiloan 1 kilo 6 menit Ini lumayan ya guys Lumayan macet Maksudnya Lumayan banget Makan waktu Ya mau gimana lagi Harus dijalanin Harus disyukurin Ya memang ini keadaan Jalanan Jakarta Saat lagi Keluar Office hour Atau jam-jam orang Pulang kantor lah ya Bahasanya Pulang kantor ini Lumayan banget Lumayan Ya Lumayan kredit lah Kalau untuk budget Jadi saya Jadi saya jangankan Nyalip Ataupun Mengendalui Kitaran ini depan Untuk Jalan aja Ya gini Nah ini kita lihat Coba Kurang lebih Paling coba Di angka Ya 50 meter 50 meter Kerem lagi 50 meter Berarti lagi Gitu Gak bisa Langsam Sampai ke depan Langsung ke lampu merah Ini lampu merah Lumayan Kronik banget Lumayan macet banget Untuk di Pertigaan Yang Sorry Perempatan ya Perempatan yang di depan itu Ada perempatan Namanya sih Perempatan Apa ya Bulam Durantiga Raya sih ya Bulam Durantiga Raya Karena tujuan saya itu Ke Durantiga Raya Disana tempat Gor Untuk saya bermain Bermain Bulu tangkis Ini masih ada Dua lampu merah lagi sih Yang harus saya Tempu Lumayan banget Lumayan jauh Dan lumayan banget Ya Harus bersabar diri Teman-teman mungkin Udah disana Sayanya masih bermacet ria Hahaha Ya Gak apa-apa lah guys Yang penting Keselamatan Yang penting Kesehatan Karena Keselamatan dan kesehatan ini Yang saya lagi Cari atau jalanin Selamatan ya Santai aja Jalannya memang karena macet Kesehatannya Ya karena memang Saya mau olahraga nih Olahraga ya Walaupun memang malam ini Kayaknya kurang baik gitu ya Tapi Baiknya Baiknya ya Karena Olah Mengolah raga Badan itu Yang mengolah badan itu Minimal sih Seminggu sekali Itu harus ya Walaupun memang Gak terlalu Lama lah Jangan terlalu lama Mungkin di angka 15 Menit Atau 30 menit Udah lah cukup Jangan terlalu diporsir Karena Takutnya malah badannya Malah ngerentek Atau remek Hahaha Ya lumayan sih 30 menit aja Udah nguras keringet Banyak gitu kan Makanya gak terlalu Extreme banget Sampai di angka Satu jam lebih Baru Kesayangan Kesayangan Dan juga sekaligus Ini adalah Mungkin kalau orang-orang bilang sih Istri kedua Kenapa dibilang istri kedua Karena Kadang-kadang lebih sayang Lebih peduli Lebih merawat Si kendaraannya Dibanding sama istrinya Yang minta beli pedak Hahaha Nah ini Mudah-mudahan sih Teman-teman jangan sampai Kayak gitu ya Oke Nah ini udah Lumayan jalan lagi Jam 8 malem Di daerah Jakarta Selatan Ya masih lumayan macet Itu sih info Yang bisa saya info Nah ini adalah video Yang bisa saya share Karena memang jarak begini tuh Yang lumayan banget Ya Apa ya Lumayan banget Nguras Waktu ya Mungkin di tempat lain ya Selain di Jakarta Selatan Khusus di daerah Mampang Buncit Kuningan itu Sama macetnya Nah ini Karena disini banyak perkantoran Jadi macetnya juga super prodigy Di daerah Depok Setelah perjalanan ini Mungkin agak landai ya guys Karena Depok itu kan Rata-rata pemukiman ya Dan perkantoran Sehingga memang Gak terlalu banyak banget Ya Gak terlalu banyak banget Apa ya Gak terlalu banyak banget Kendaraan yang kesana Paling orang yang Pulang kantor Memang rumah atau domisilinya disana Ya mau gak mau mereka Yang Jalan dan pulang kesana gitu kan Jadi gak terlalu banyak Banyak banget kendaraan yang Kerodit atau yang Bikin macet gitu Oke Ini udah agak kendor ya Setelah melewati Lampu Merah Kawasaki lah Itu kalau kita bilang Daerahnya sih tetap di daerah Masih di daerah Mampang Buncit gitu ya Buncit masih di bawah sana ya Masih di daerah Area apa Daerah-daerah Duretiga Ini perjalanannya Lumayan banget Udah agak kendor ya Sorry Udah lumayan kendor lah ya Udah lumayan jalan Kalau tadi memang Memang karena penumpukan ya Dari Kuningan Raya Itu kan banyak gedung Banyak kantor Sehingga memang mereka tuh Numpuknya gitu ya Numpuknya disitu Tapi setelah dimulai Dengan satu lampu merah Yaudah agak kendor nih Alhamdulillah Udah gak terlalu macet Kayak yang tadi Gak alamin ya Ini udah jalan Udah jalan pelan Jalan ngerayap lah Bahasa saya sih Udah enak banget gitu Udah gak terlalu banget Dipikirin harus Nahan atau harus Ngelar kemana-kemana lagi nih Biar ngilangin bete Dengerin musik apa lagi Ini yang biar gak bete Gitu ya kan Ini sih gak Gak bete-bete banget Kayak tadi gitu Ya mudah-mudahan sih Sampai di tujuan sih Lebih 4 waktu Walaupun udah ngaret 5 menit nih Harus ya Karena kenapa Karena janjian untuk Main bulu tangkis ini Saya Janjiannya sih jam 8 Ya biasalah Temen-temen Sudah memiliki Budaya Ngaret Budaya telat Jadi ya telat-telat 5 menit Telat 10 menit Mungkin saya bisa telat Di angka 10-15 menit Gitu ya Sampai di tujuan Ya itu agak sedikit wajar lah Karena kalau telatnya Sampai di setengah jam Satu jam baru Itu kurang wajar gitu ya Jadi kan telatnya Masih lumayan wajar lah Gak terlalu banget macet Gitu Oke ini Tujuan untuk di Pelang Ijo itu Itu kalibatan ciliditan Kalibatan ciliditan itu kan Memang lewat di jalan Dure 3 Raya Nah itu tempat saya Nanti akan Bersingkah Bermain Bulu tangkis Di Gor Dure 3 Aika PLN Dure 3 PLN Nah temen-temen sih Kalau memang udah Tahu Gornya dimana Ya Mungkin bisa share juga nih Kira-kira Lebih enak gak sih Main di sana Karena Kita selama ini Main di daerah-daerah depok aja Oke Saya ngambil sen dulu Ke arah kiri Ini udah gak macet Alhamdulillah Ya mudah-mudahan sih Bisa dapet parkiran nih Karena kalau Yang saya lihat dari Google gitu ya Itu Tempatnya Gak terlalu gede Parkirannya Kecil gitu Ya semoga aja Bisa Bisa masih dapet parkiran Nah ini macet nih guys Untuk di sebelah kanan Karena memang Itu Lebih parah Lampu merahnya Lampu merahnya itu Bisa diangka 4 menitan Gitu ya 3 menit lebih Tapi lampu hijaunya Cuma 15 atau 20 menit Gitu Kalau yang saya pernah alami Disini Ini Dari Dure 3 Arah mau keluar Ke arah jalan raya Mampang gitu Itu macetnya lumayan tuh Bisa diangka Kurang lebih Ya taruh lah 200 ya 200 meter ke belakang Kurang lebih bangsa Diangka berapa Mobil tuh Bisa diangka 40 mobilan itu Macetnya Keluar 10 mobil Udah lampu merah lagi Lampu hijaunya sebentar Gitu Ini Keadaan untuk Di daerah Dure 3 raya Ini gelap Karena penerangannya Terbatas gitu ya Gak Terang-terang banget Karena memang Mungkin Dari sisi Lampu penerangannya Gitu Cuma 1-2 Yang agak jauh Atau enggak Dia Karena kehalangan pohon Karena pohon disini Bagus banget Ya Lebat gitu Penghijauannya Lumayan bagus Gitu Jadi Untuk siang hari Gitu Gak terlalu banget Panas pol Kalau basah kita sih Panasnya gak pol Banget gitu Karena Memang Disini Penghijauannya Dijaga banget Sama Ya Mungkin Tinggungan setempat Ini memang Benar-benar Lucu tinggi Untuk penghijauan Oke Ini Arah-arah Yang Memang udah Mendekati Saya Ke Arah Gor Di Nurian Tiga Ini pas Di belokan Ada kantor PLN Itu saya Ngambil ke kanan Ini saya Aseng dulu Ke arah kanan Di arah kanan ini Ini yang Apa ya Misalnya Tinggungannya ada Dua arah gitu Dua cagakan lah Kalau bahasa saya sih Karena memang Jalur yang harus Ke arah Kalibata Jalur yang Dari masuk Itu dibedain Jadi gak memang Krodir gitu Pas belokannya Ini pun juga Cepatnya lumayan Ya Sendul ya Gak terlalu rame Enak sih Jadi Bagi teman-teman Yang memang Jalan Nyari jalan Opsi jalan ini ya Jalan ke arah-arah mana gitu Biar gak macet Ya lewat sini Bisa nih Ini bisa tembus Ke arah Kalibata Selatan lah ya Kalau salah sih Kalibata Selatan Bisa gitu kan Karena memang ini Jalanan potong-potong Banyak sih Apalagi kalau pakai motor Bisa masuk gang-gang gitu Ya kan Ini saya pakai Kendaraan Roda 4 Pakai Starlet Kapsul Tahun 95 ini Cukup Mudah Untuk Masuk-masuk gang Karena kenapa Kalau saya bilang sih Starlet saya ini Namanya Simungil Simungil ini Kenapa saya bilang simungil Karena Kecil Imut Tapi lincahnya Luar biasa Ini Kedaran Salah satu Kedaran kesayangan saya Dimana Kedaran ini Memang Dibuat Untuk Di perkotaan Ataupun Di pacet-macetan Kenapa Karena memang Dia headback gitu ya Dia Desainnya pun juga Gak terlalu Banget Repot Kita manuver Di jalan-jalan macet Berpendara di macet Dia memang enak banget gitu Ramping Jadi gak terdekan nih Kena spion Kena gak nih Ataupun Masuk gak nih Itu yang dipastikan Kita bisa masuk Oke Ini saya udah 200-300 meter lagi Sampai ke tujuan Terima kasih Udah Nonton video Saya Dan juga terima kasih Udah mensupport saya Semoga Sehat selalu Semuanya Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax